PEMBANGKIT PANAS BUMI PEMBANGKIT PANAS BUMI Selama ribuan tahun, air hujan merembes melalui celah atau retakan pada permukaan bumi dan mengumpul di reservoir bawah tanah di atas magma. Magma ini kemudian akan memanaskan air ke temperatur di atas 500 derajat Fahrenheit. Untuk mendapatkan zat cair dan gas atau fluida yang bertemperatur dan bertekanan tinggi ini, sumur dibor dari kedalaman 3.000 sampai 10.000 kaki dari permukaan bumi. Sumur-sumur produksi tersebut kemudian membawa zat cair panas bumi ke permukaan dan dapat digunakan untuk membangkitkan tenaga listrik. Karena tekanan tinggi dalam reservoir panas bumi, zat cair tersebut akan secara alamiah mengalir ke atas dan melalui fasilitas pengolahan di permukaan. Zat cair panas bumi mengalir melalui whale head atau kepala sumur dan jaringan pipa sebelum dialirkan ke separator di mana uap panas dipisahkan dari air panas. Air panas yang dipisahkan disebut brine, kemudian diinjeksikan kembali ke reservoir, lalu akan dipanaskan kembali oleh magma dan akhirnya dimanfaatkan lagi. Inilah yang menjadikan panas bumi sebagai energi terbarukan. Dari separator, uap panas dialirkan ke pembangkit listrik melalui sistem jaringan pipa besar di atas permukaan tanah. Diameter dari jaringan pipa uap panas ini bisa mencapai 4 kaki. Jaringan pipa uap panas diinsulasi untuk mencegah lepasnya panas, karena jaringan pipa ini melintasi daerah sepanjang 3 km atau lebih. Jaringan pipa ini panas sekali dan akan memuai jika diisi uap panas. Oleh karena itu, pada setiap beberapa ratus kaki didesain pipa lingkar pemuaya. Uap panas melalui proses pemurnian terakhir untuk menghilangkan semua kotoran di dalam fasilitas scrubber. Uap panas yang sudah diproses kemudian dialirkan ke pembangkit listrik. Tenaga dan energi uap panas digunakan untuk memutar bilah-bilah turbin. Turbin kemudian memutar poros yang dihubungkan ke pembangkit listrik. Muatan listrik dihasilkan dari putaran magnet di dalam generator. Muatan listrik mengalir melalui kabel tembaga menuju trafo di luar pembangkit. Di dalam trafo, tegangan dinaikkan sebelum listrik dialirkan ke jaringan transmisi PLN Jawa Bali dan kemudian disalurkan ke rumah-rumah dan industri. Dibandingkan dengan sumber tenaga listrik lain, panas bumi merupakan sumber energi yang bersih dan ramah lingkungan yang membuatnya menjadi salah satu solusi dalam mengatasi dampak pemanasan global dan perubahan iklim. Panas bumi merupakan energi terbarukan. Karena dengan pengelolaan yang tepat, sumber panas bumi dapat terus menjadi sumber energi yang dapat diandalkan. Panas bumi mempunyai banyak keunggulan. Panas bumi merupakan sumber energi terbarukan yang dapat diandalkan dan mengurangi ketergantungan terhadap minyak bumi. Pembangkit tenaga listrik panas bumi praktis tidak mengeluarkan emisi gas rumah kaca. Chevron adalah penghasil energi panas bumi terbesar di dunia. Operasi panas bumi Chevron di Indonesia dan Filipina saat ini mempunyai kapasitas untuk membangkitkan lebih dari 1.200 MW energi panas bumi yang bersih, andal, dan terbarukan. Kapasitas ini cukup untuk memenuhi kebutuhan jutaan manusia di Indonesia dan Filipina. Sumber-sumber panas bumi merupakan sumber energi penting yang belum banyak dimanfaatkan. Sementara Chevron terus mencari potensi pengembangan panas bumi, saat ini Chevron terdepan dalam menghasilkan energi bersih dan terbarukan bagi masyarakat. Terima kasih.